Pores Jakarta Timur pada selasa pagi menggelar operasi patuh jaya di ruas jalan jari negara Jakarta Timur. Hasilnya puluhan pengendaraan roda 2 maupun roda 4 yang kedapatan masuk jalur Transjakarta di tilang petugas. Kendaraan roda 2 ini tak berkutik saat dihadang aparat lantaran kedapatan melintas di jalur Transjakarta. Tak sedikit pengendara yang berupaya bersembunyi dari balik badan bus Transjakarta. Namun upaya ini sia-sia, lantaran petugas dengan sigap tegas menindak. Tak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 yang kedapatan melintas di jalur Bus Transjakarta juga dikenakan sanksi tilang. Total terdapat 75 kendaraan, baik roda 2 maupun 4 yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas. Kita pagi ini fokusnya penindakan di jalur busway. Namun demikian, walaupun tidak di jalur busway, apabila ada pelanggaran yang kasat mata kita tetap tindak. Selain pelanggaran menerobos jalur Transjakarta, petugas kepolisian juga menindak pelanggaran aturan lalu lintas lain. Termasuk pengendaraan motor yang tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu dan melanggar marka jalan. Razia rutin akan dilakukan secara patroli, serta tidak terkumpul pada satu titik untuk menghindari kerumunan, sekaligus meningkatkan ketaatan warga pada aturan berlalu lintas. Dari Jakarta, Pitu Erlangga, Edi Nugroho, Septian Bayu, Anyus, melaporkan.